Ayo, terus taruh sini Taruh sini lagi Nih, ntar aku kasih Ya sahabat, sekarang saya lagi Sama aku cucu First Parrot Kalau di Instagram ada, dimana-mana Udah banyak orang tau lah Bukan cuma sekedar jualan Peralatan burung, tapi bisa jadi Teman diskusi juga Diskusi kalau burungnya sakit atau pemulak Dari Parrot Kalau intinya sendiri, udah berapa lama di sini? Kalau emang Saya, kalau untuk sukanya Pernah lagi saya sudah 14 tahun Kalau misalkan pas ketemu Sama teman pengkomunitas Saya sudah sekitar 10 tahun Awalnya di Kaspus Sekarang kita ada komunitasnya sendiri Kalau untuk tokonya Sudah 7 tahun lebih lah Sudah di sini Sebenarnya saya tidak fokus ke sini Karena saya hobi Akhirnya saya buka toko di sini Nah, kalau Penggemar Parrot sendiri Menurut Kocuzu Perkembangannya semakin kesini Semakin agusias kan orang ya? Iya, makin kesini makin banyak Ya, nggak cuma makin banyak Otomatis Kalau makin banyak penghobinya Problemnya makin banyak Biasanya, kayak gitu Nah, makanya kita bikin komunitas itu Kalau misalnya lagi ngumpul-ngumpul dimana Kita kasih tau problem-problem apa yang mereka biasa hadapi Jadi, kita kasih tau Jalan solusinya lah Yang masalah yang paling sering Menjadi tempat curhatan Biasanya Dari bayi-bayi pertama gitu Biasanya masalah perawatan sih Dia perlu pakai lampu atau nggak Sebenarnya kalau di Indonesia kan Karena di negara Di negara tropis Di suhu 32an gitu Kalau siang-siang di rumah Sebenarnya nggak usah pakai lampu Kalau pakai lampu, takutnya malah dia Dehidrasi Akhirnya kayak gitu Mungkin ada pertanyaan titipan nih Pasti dari Intention Itu kan burung sebaiknya di alam liar Dibiarkan saja Atau Kasian ya diambil dari ibunya Dipisahkan dari hutan Nah, ini gimana? Ini memang awam Tapi palingnya baru kita kasih Iya Jadi gini, di alam memang mereka juga Baiknya emang Habitatnya di alam Cuma sekarang emang Memang dasar kerakusan manusia sendiri Di alam itu mereka hidupnya juga udah makin sempit Usah banyak yang rusak Iya, usah makin banyak yang rusak Iya, usah makin banyak yang rusak Kalau dia makin usah banyak yang rusak Otomatis Populasinya juga makin Makin sedikit Makin habis Nah, akhirnya dijagalah sama Kita penghobi-penghobi Kita ternakiin Mereka juga bisa berenang-benang Sekarang mungkin Kalau ditung di alamnya sendiri Sama di penghobinya Lebih banyak di penghobinya Kalau diselamatin di penghobi Bisa juga di alam habis Kita udah habis Iya, contohnya banyak lah Banyak yang terlain Jangan berpikiran Wah ini harusnya di alam Mereka kasihan Justru ya karena kasihan itu Jadi penghobi mikirin Sekarang Makannya mereka Kita udah pikirin Apa yang harusnya yang terbaiknya Buat mereka Kasih vitamin Atau apa Makanya perkembangan burung Misalkan umur segini Mungkin kalau di alam Baru sekitar 6 bulan Tapi kalau di tangan penghobi 4 bulan tuh Mereka tumbuhnya udah lebih sedini Jadi sudah dipastikan ya Bahwa burung-burung paru bengkok Yang Apalagi yang impor Kayak makau Kakak tua galah Dan itu sudah pasti Bukan dari alam lah Karena memang di Australia sendiri Itu sulit sekali kita Iya Untuk kita pegang burung aja Pasti bisa dipenjara Benar Saya pernah ke Brazil Saya pernah ke Brazil Di sana Gak boleh kalau kita Bercandaan Gak boleh Jadi burung-burung ini Ini biasanya Banyaknya ternaknya dari mana Dari Thailand Turki Kalau lebih awalnya Mereka banyaknya di Eropa Belanda Belgia Makanya makanan-makanan ini Asalnya Kebanyakannya itu Dari Amerika Latif Dari Amerika Dari Eropa juga banyak Kalau dari Asia Masih sedikit Gak terlalu banyak Tapi sekarang di Indonesia Sudah mulai banyak yang breed juga ya Banyak banget Banyak yang breeding Biasanya sakit di pencernaan Gak mau poop atau Ada juga yang gak mau poop Ada juga yang mencret Kadang-kadang ada masalah Di si orangnya sendiri Harusnya kita harus tahu Oh burung ini Dari awal Maksudnya dari peternaknya Pakannya pakai merek apa? Oh merek A Kalau bisa di kita Diteruskan Karena kalau gak diteruskan Dia akan Ada mencret Iya gak Pencerna Sama halnya seperti bayi Bayi pun kalau ganti merek susu aja Pasti juga ada Karena kandungannya berbeda Nah Dia juga sama Kayak gitu Jadi kalau kita beli sama orang Sama peternak Atau membeli Tanya Pakannya apa? Ikutin Jangan lo saya mau yang paling mahal Mencret Tapi kalau paling mahal Dan emang gak cocok sama dia Juga percuma Nanti prosesnya itu Ada sekitar umur 5 bulan Udah 5 bulan akhir Itu baru bisa di kita Mix Pelan pelan Kayak gitu Ini berarti 4 bulan sih Gini ya Ini kan masih dilolohin ya Berarti kalau Beli burung dari bayi Kita komitmen loh Oh iya Komitmen bahwa kita akan Melolohin paling sedikit Sehari 2 kali kan Iya paling sedikit Sehari 2 kali Udah gitu terus Meloloh juga ada Tata caranya Nanti bisa kita ulas lebih jauh Bagaimana kita meloloh dengan Makanannya seperti apa Suhu airnya seberapa Sama makosnya itu kan Bisa dilatih Bisa dilatih Fly to me Ada juga free fly Di sini memang Kalau posisi Memang ada pelatihannya juga Atau Ada Ada beberapa Trainer Yang kita bisa latih Itu nanti Kalau trainer buat free fly Itu tebang bebas Itu trainernya Ada lagi Kalau buat latih trik Itu main bola Terus segala macam itu Triknya Pelatihnya Terima kasih banyak Sahabat Ya sahabat Pada video kali ini Saya Kedatangan Kamu spesial Datang ke rumah saya Jabari Yaitu Parrot Trainer Tapi bukan Parrot tadi ya Bisa burungannya atau Spesial Diutamakan ke Parrot Semua hewan Sebenarnya bisa dilatih Amin Bung Jabari ini Udah banyak melatih Para pecinta Parrot Di luar sana Dan kali ini Saya berkesempatan Diajarin Masihkan sini Taruh sini Momo Taruh sini Ayo Sini Pinter Sini Ayo Terus Taruh sini Taruh sini lagi Nih Ntar aku kasih Iya Pinter Sebenarnya perlu Berapa lama sih Parrot ini Bisa dilatih Perlu berapa hari Berapa bulan Atau berapa tahun Terus Dilulai dari usia berapa Perret secara umum bisa dilatih Misalnya kayak Diris Makau deh Oke Sebenarnya kalau misalkan Bahas melatih Perret ya Banyak orang yang salah kapra Melatih Perret itu dengan Cara teknik dilaparin Atau dipuasain Itu sangat salah Karena Pencernaannya pun Berpengaruh kan Yang benar itu sebenarnya Main jam makan Di jam makan Iya Jadinya dia tetap makan Dan dia tetap berlatih Jadi kita berlatihnya itu Sambil Kita beri makan Di usia berapa Mulai bisa dilatih Di usia yang penting Dia udah mulai Ada aktivitas jalan Dan bulu Diusahakan Udah full Kita udah selesai Melatih Makau Blue and Gold Sekarang apalagi nih Mungkin kalau Ada anggapan bahwa Burung semakin kecil Kecerdasannya Semakin Rendah Itu Bener Kalian statement itu Atau memang Gak juga Gak Gak Kalau burung itu Balik lagi kita harus Lihat karakter burung yang Seperti apa Jadi setiap burung Tidak berpengaruh Jadi kamu bawa burung yang Kecil juga Bawa kecil Ada burung nuri Ada burung lovebird juga Kalau nuri kebetulan nurinya Sertifikat om Oh iya tentu Kan kita harus Menjaga kelestarian alam Jadi seandainya kita Memang mau piara burung-burung Pastikan burung itu Bukan ambil dari alam Burung yang bersertifikat itu Tentu adalah Burung yang hasil dari Penangkaran Yang memiliki Status yang jelas Dan itu biasanya F1 F2 itu ya Ya tapi kebetulan Burung yang saya miliki Itu bukan hasil dari Penangkaran Tapi Dapat izin ke pemilikan Dari BKSD langsung Oh baik Betul Kalau gitu sekarang Kita cobain lovebird Karena lovebird itu Begitu banyak Dan banyak orang yang suka Nanya ke Instagram Komen source kita kan Gimana sih cara Nelatih lovebird Apakah harus kita kasih makan Dalam keadaan kenyang Terus nanti dia Perses sama kita Atau dibikin lapar Macem-macem Jadi lovebird kan Banyak nih Banyak yang punya Dibikin suaranya Buat parki comannya Atau bisa juga Trik Gitu Sampai jumpa 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 Terima kasih juga buat sahabat Udah nyaksikan video ini Jangan lupa Kalau yang pengen tahu Lebih dalam tentang bagaimana cara melatih parat Bisa follow di Dunia Satwa Di subscribe Semoga bermanfaat Oke jangan lupa juga untuk di subscribe Di like, di komen Dan di share Semoga kedepannya bisa membuat video yang lebih mantap lagi Salam